Halo sahabat Oto, welcome back to Oto Project YouTube channel Balik lagi bareng gue Lian Disini gue akan grebek Oto Project Garage Bintaro sahabat Oto Di Oto Project Garage Bintaro pas gue dateng itu ada 2 mobil sahabat Oto Mobil kereta dan juga mobil Rush Buat sahabat Oto yang pengen tau mobil Rush dan juga mobil keretanya itu pasang apa aja Tonton terus video ini sampai selesai Dan jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe dulu Buat sahabat Oto yang belum subscribe Langsung aja subscribe dan nyalain notifikasi loncengnya Supaya dapetin update notifikasi terbaru dari kita nih sahabat Oto Lanjut langsung kita review aksesorisnya di dalam Oke sahabat Oto sekarang kita review aksesoris di mobil keretanya nih sahabat Oto Ini ada aksesoris yang wajib banget nih buat kalian pasang Yaitu ada karpet Maxmate 70 Karpet kita ini itu sahabat Oto Perlu tau juga kita udah full coverage Yaitu menutupi keseluruhan lantai mobil Ini berguna banget buat sahabat Oto Jadi buat sahabat Oto juga Karpet kita ini tuh gak mudah bergeser sahabat Oto Gak menghalangi pedal gas, pedal remnya juga Dan karpet kita ini udah pasti pemasangannya tuh gampang banget Dan juga tidak berbau nih sahabat Oto Dan buat sahabat Oto juga Kalau kita udah pasang aksesoris interior karpet Maxmate 70 ini Itu mobilnya jadi makin keren lagi Karena tampilannya keren juga nih sahabat Oto Terus juga kita bakalan review aksesoris interior yang kedua Yaitu ada dorsil plate with lamp Nah buat sahabat Oto kita tuh punya dua loh dorsil plate Ada with lamp dan juga ada no lamp Sekarang yang lagi dipasang itu ada with lamp Yaitu pemasangannya plug and play Dan juga untuk tulisannya itu berwarna biru Kalau untuk dorsil plate no lamp itu tulisannya berwarna merah Jadi sahabat Oto bisa pilih-pilih juga Mau yang no lamp atau yang with lamp Lanjut kita ke aksesoris yang terakhir Itu ada panel armrest Ini cocok banget untuk estetika interior mobil kalian Jadi buat sahabat Oto yang mau pasang di mobil kereta aksesoris Yang bisa bikin makin keren dan juga fungsional lagi Sahabat Oto langsung aja pasang aksesoris-aksesoris ini nih Atau yang lainnya juga boleh banget langsung tanya aja ke sales advisor kita Oke sahabat Oto kita akan review mobil Rushnya Tapi gue gak sendirian disini Gue bareng Mr. Oto Halo Ayan Halo Halo sahabat Oto how are you today? Oke sahabat Oto boleh langsung komen-komen di bawah Gimana kabar kalian ya? Buat sahabat Oto juga kita review nih Mobil Rushnya sebenernya pasang apa aja sih Mr. Oto? Nah untuk mobil Rush ini berhubungan kita berkolaborasi sama sound system Venom Nah di Rush ini dia upgrade sound system Venom Oke kita buka Nah disini ada 3 item yang memang paling sering dan paling laku Oke Atau Project Garage Bintaro Nah disini ada dia box 10.1a untuk subwoofernya Disini ada prosesornya 2.8 Oke Dan disini ada exodus atau speaker bagian depan Oke Nah jadi dengan adanya inilah ya Kamu kalau misalnya bosen dengan settingan rock, settingan jazz Itu kita bisa tuning ulang Oke berarti dinamis banget ya mobil ininya ya? Betul Fiturnya juga udah oke banget Dan secara suara dia sudah HD banget Wih menarik banget sahabat Oto buat dipasang di mobil kalian Jadi Oto Project Garage Bintaro tuh bisa pasang audio ternyata nih Buat sahabat Oto yang belum tau coba di komen-komen Atau buat sahabat Oto yang udah tau buruan langsung pasang aja ke Oto Project Garage Bintaro Yes betul Oke sahabat Oto disini kita ada mobil Veloz juga Dan yang lagi gue pegang ini mobil Veloznya Pasang satu aksesoris sahabat Oto kalau mau ke Oto Project Garage Nggak perlu minder ya Pasang satu aksesoris juga bisa Ini kita ada pemasangan USB USB kita ya sahabat Oto ini udah fast charging sahabat Oto Itu udah pasti bisa dilihat disini Ada 2 slot sahabat Oto Ada slot type A dan juga ada slot untuk type C-nya Dua-duanya udah fast charging sahabat Oto Buat sahabat Oto juga perlu tau nih USB kita itu nggak bakalan ganggu estetika dari mobilnya Karena udah ada slotnya sahabat Oto Jadi tenang aja Terus juga ya USB kita ini udah plug and play Dan buat sahabat Oto ini nggak potong-potong kabel Jadi jangan risau ya buat sahabat Oto Oke sahabat Oto sekarang ini perkabelannya udah dibantu sama mekanik kita Dan gue coba mau pasangin ini emang plug and play ya sahabat Oto bisa dilihat disini Jadi ini tinggal dimasukin aja Set dan udah pasti aman banget nih sahabat Oto Terus juga nanti kabelnya ini akan ke fuse dan juga ke ground ya sahabat Oto Jadi buat sahabat Oto langsung aja pasang nih Cocok untuk sahabat Oto pasang USB fast charging dari Oto Project Oke sahabat Oto menarik banget nih Di jam yang sama di Oto Project Geret Cengkareng Itu ada pemasangan mobil Honda City Hatchbacknya Ini ada aksesoris eksterior yang bikin mobil City Hatchbacknya Jadi makin keren lagi Ada side skirt Itu warna karbon Dan ada front lipsnya Ternyata ada lagi nih sahabat Oto yaitu ada rear spoiler Dan buat sahabat Oto ini 3 aksesoris ini wajib banget nih Buat kalian pasang di mobil City Hatchback kalian Supaya mobilnya jadi makin sporty dan juga keren lagi dilihat sama temen-temen kalian Menarik banget kan sahabat Oto Banyak banget aksesoris interior dan juga eksterior Yang ada di Oto Project Geret Pintaro Buat sahabat Oto juga yang memodif mobil Gak cuma aksesoris aja Sahabat Oto juga bisa pasang audio juga Di Oto Project Geret Pintaro Kita gak cuma ada di Oto Project Geret Pintaro Kita juga ada di 4 cabang lainnya Ada di Cengkareng, Cibubur, ada Bekasi, dan juga ada di Bandung Buat sahabat Oto langsung dateng aja ke Oto Project Geret Sesuai dengan lokasi sahabat Oto Kita gak cuma ada di 5 cabang yang tadi aku udah sebutin Sahabat Oto kalau udah males keluar lu rumah Males macet-macetan, males panas-panasan Bisa pakai layanan tau beres kita Karena layanan tau beres kita itu fleksibel banget Sahabat Oto mau pasang di tengah-tengah Sesuai dengan bill yang udah disetujui Sama ad sales as advisor kita Juga boleh banget sahabat Oto Pokoknya buat sahabat Oto Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel Youtube Oto Project Oto Project Geret lengkap, terpercaya Bye-bye Sub indo by broth3rmax